Halo selamat malam Para penonton setia Ataupun yang baru bergabung di Gadu-gadu Jakarta Jadi kali ini Edisi Mengulas Action Camp Jadi Singkat cerita Action Camp punya Saya itu Ingin dimodifikasi dengan Adanya Mnick Terus lalu Gue beli Mic nya cukup murah Nanti Gue kasih link nya Semuanya Jadi Bukannya gue mau Endorse sih sebenarnya Namanya Bro Yadi Enak orangnya Asik Jadi gue kasih tau Sedikit review nya Waktu gue beli Mod atau Dan mic nya Untuk Xiaomi Yi Itu Gue berusaha Buat 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 ngemod nya sendiri Lalu Gue bongkar sendiri Dan gue solder sendiri Dengan alat-alat seadanya Dan ternyata Dan ternyata Kabel Plus nya itu Tima plus nya itu Justru malah putus Keangkat Gitu Jadi Jalurnya rusak Lalu Terus gue Hubungi Bro Yadi Kata Bro Yadi Coba diusahain dulu Bro Kata dia gitu Oke gue usahain Sampai semaksimal mungkin Berhubung memang Komponen Mie itu Kecil Jadi kita gak Sembarangan Main sordel ya Menurut gue Kalau misalkan Emang kita Gak kepengen Zong Lebih baik Ya bawa Kahlinya gitu Soalnya Gue pribadi Gue pake Solder Yang untuk Nyolder tipi Yang matanya itu Agak besar ya Harusnya pake yang lancip Yang kecil Karena komponennya itu Sebesar-besar mikro Mikro chip gitu Kecil-kecil Setelah gue Solder sana sini Jumper sana sini Itu gak membuahkan hasil Temen-temen Jadi Akhirnya gue memutuskan Untuk ke dokter Spesialisnya aja lah Langsung Gue kenapa Menyarankan Untuk ke Bro Yadi Karena menurut gue Relatif Ya gak mahal juga Gak murah juga Standar sih Menurut gue Jadi kalau Temen-temen mau Nge-mode Atau mau Service Ataupun Mau beli Mounting-mounting Aksesoris Segala macemnya Itu banyak banget Disana Kalau di Dia online shopnya Ada Namanya Desiabi Shop Ada Dicek Nanti Di bawah Gue kasih Semuanya kok Link Linknya Di deskripsi Sama Instagramnya Jadi Kenapa Gue Mempromosikan Bro Yadi Karena Ini Menurut gue Sebagai wujud Terima kasih Gue sih ya Ke dia Karena Ini hasilnya Temen-temen Bisa denger sendiri Ini gue Pake helm Half-face Pake helm Half-face Yang gak ada Kacanya Terus Micnya Gue Tarok di Samping Kuping Gue gak tau lah Ini hasilnya Noise atau Banyak Gerasak Berusuk Suara Yang jelas Gue gak denger Sama sekali lah Pokoknya Pembicaraan gue ini Ya mudah-mudahan Hasilnya bagus Temen-temen Jadi tipsnya itu Kalo bisa Temen-temen Jangan pake Kalo mau ngemot Kalo mau ngemot itu Usahain pake Solder yang lancip Yang ujungnya Bener-bener Runcing banget Itu yang pertama Yang kedua Jangan pake Solder yang murah Karena Kata Bro Yadi Solder murah itu Terlalu banyak Listrik statis Jadi kita gak tau Panasnya dia Seberapa Ataupun Belum panasnya itu Seberapa Gitu temen-temen Jadi Soldernya pun Gak boleh lama Gitu Nah Karena emang Gue orangnya Penasaran Gitu Jadi Waktu itu Gue Coba ngemot sendiri Ya Hasilnya Gak memuaskan Gitu Dan satu lagi Temen-temen Butuh Harus butuh Kaca pembesar Temen-temen Lalu Kabel-kabel Kecil Terus Ya Pokoknya intinya Solder pertama ya Solder Sama cutter Sedikit Ya pokoknya sedikit Kreasi temen-temen Bro Yadi Atau Desi Abishop itu Karena Posisi gue kan Berada di Jakarta Gitu Jadi Menurut gue Yang paling deket Untuk area Jabodetabek Ya di Bro Yadi Dia lokasinya itu Kalau memang on the spot Kalau misalkan on the spot Temen-temen deket Mau ngemot langsung Atau mau beli Ya segala macam Peralatan Atau action cam Mau beli juga Dia adanya di pasar minggu Temen-temen Begitu Nah kalau misalkan Temen-temen yang jauh Ataupun Ya pokoknya yang di luar kota Bisa temen-temen Via Bukalapak Atau Tokopedia Bisa ke Dia gitu Orangnya asik kok Cuma temen-temen Kalau mau datang kesana Usahain dulu janjian Sama dia Karena dia orangnya Ya super sibuk Maklum Dia dokter spesialis Gitu Temen-temen Oke temen-temen Semoga Ini Jadi Tips buat temen-temen Yang mau ngemot Gitu Jangan sampai Zong kayak gue Gitu temen-temen Jadi Ya pikirin mateng-mateng Kalau misalkan Temen-temen alatnya lengkap Oke temen-temen langsung Modifikasi Langsung mod Gitu Beli Alat-alatnya Beli Konektor 3,5 Sama Beli mic-nya 3,5 juga Sama Di broyadi Juga ada Semuanya Jadi Temen-temen Mau masang sendiri Atau mau dipasangin Itu terserah Temen-temen Gitu Kalau dia Orangnya fleksibel Gitu Gak memaksakan Lo harus ngemot di dia Gak Jadi dia Menyediakan Alat-alat banyak Gitu temen-temen Oke temen-temen Gue mau Sekarang Gue sekarang nih Masih Mau ke FX Sudirman Gue mau coba Mau jajal mic Hasil Servisan dari Broyadi Oke Kita simak terus Temen-temen Kalau Mau Ngemodif Action cam Ataupun Mau beli aksesoris Dan lain-lainnya Itu Gue saranin Kalau yang Posisinya di Jabodetabek Atau memang Urgen Harus Segera Dibawa juga Atau Segera beli Mendingan Langsung ke Broyadi Areanya di Pasar Minggu Jakarta Selatan Temen-temen Oke Begitu temen-temen Nanti kita lanjut Lagi Jadi gue Mau ke Sudirman Jadi Bingung juga Ya sih Kalau Kesini tuh Beloknya Serba Serba Bingung Karena Rambunya Terbatas Dan Polisinya Banyak banget Jadi kalau Sumpah Temen-temen Kalau mau ke Daerah Kota besar Perkotaan Jakarta tuh Harus bener-bener Lengkap banget Temen-temen Dan Kadang juga Jam-jamnya Itu Sedikit Bingungin Kita juga Sih Temen-temen Kalau Di kota Besar Jakarta Kadang-kadang Kalau naik Motor Suka Bingung Apa ini Boleh lewat Atau Enggak Gitu Nanti Takutnya Kalau kita Lewatin Malah Ditegur Pak Polisi Jadi Serba 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 Terima kasih Temen-temen Gitu Tapi It's Oke lah Kalau Pak Polisi Kota-kota Besar Jakarta Baik-baik Temen-temen Biasanya Hanya Sebatas Ditegur Kasih Teguran Tidak Langsung Ditilang Seperti itu Temen-temen Dengan Syarat Kita harus Lengkap Semuanya Nah ini Kita udah Di seputaran Efek Sudirman Temen-temen Ini Sebelah kiri Gue Nah ini Adalah Contoh Yang Kurang Bagus Jalur Perjalan Kaki Dipake Buat Motor Ya Begitulah Kesadaran Orang-orang Yang Berkendara Di Jakarta Ya Sebenernya Gak di Jakarta Aja Sih Di Setiap Setiap Tempat Pasti Ada Yang Pemotor Pemotor Yang Masih Membandel Dan Ibu Kota Jakarta Itu Unik Kenapa Unik Kadang Macetnya Itu Berujung Sebenernya Gak ada Apa-apa Jadi Macetnya Itu Macet Sugesti Kayak ini Nanti kita Lihat Di depan Macetnya Karena Apa Biasanya Yang udah-udah Disini Macetnya Cuman Yang gak Jelas Ujung-ujungnya Lancar Kayak Gitu Bukan Bukan Perkara Bukan Perkara Ada Angkot Ngetem Ataupun Orang Nyebrang Jadi Ya Cuman Memang Kayak Semacam Kemacetan Rutinitas Saja Nah Yang Di sebelah Kanan Udah Punya Jalur Sendiri Sedangkan Kiri Itu Jalurnya Masih Luas Nah Yaudah Lancar Ya Menurut Pribadi Gue Kenapa Di Jakarta Banyak Macet Itu Karena Orang Pertama Gak Patu Sama Rambu Lalu Lintas Yang Kedua Saking Terburu-buru Orang-orang Ya Mungkin Punya Kesibukan Berbeda-beda Setiap Orang Ya Sehingga Mereka Menghalalkan Segala Cara Dari Mulai Meliak Liuk Ke kanan Ke kiri Itu Justru Bukan Malah Tambah Cepat Menurut Gue Malah Jadi Lebih Lambat Kadang Orang Masih Masih Ada Jalur Kanan Ini Dipakai Buat Jalur Lambat Sedangkan Jalur Kanan Itu Adalah Diperuntukkan Untuk Jalur Cepat Jadi Cujuan Gue Nge-vlog Sebenernya Gue Nggak Punya Niatan Untuk Nge-vlog Tapi Gue Sedikit Pengen Memberikan Edukasi Aja Buat Yang Nonton Jadi Nge-vlog Ya Nggak Sekedar Nge-vlog Itu Ada Manfaatnya Nah Apalagi Macet Itu Kadang Hari-hari Biasa Disebabin Sama Pejalan Kaki Dengan Tanda Kutip Pejalan Kaki Dalam Artian Nyebrangnya Sembarangan Begitu Jadi Udah disediain Jembatan Penyebrangan Malah Nyebrang Di bawah Ketika Ketika Kesenggo Iya Nggak Biasanya Kalau Kalau udah ada Jembatan Penyebrangan Pasti Jebra Cross Udah dihapus Di sekitaran Situ Gitu Jadi Ya Kalau ketabrak Ya Jangan disalahin Pengendaranya Dong Gitu Dan Macetnya Itu Ya Bener-bener Bisa sampai panjang Orang nyebrang Di bawah Ya Mungkin Kalau nyebrang Di bawah Itu Untuk Usia-usia Lanjut Ibu-ibu Hamil Oke lah Masih bisa Di toleransi Tapi kayak Kalau misalkan Anak sekolah Anak Kuliah Ya Pokoknya Yang kira-kira Masih muda Gitu Kayaknya Masih sehat Kayaknya Nggak wajar Kalau mereka Tuh Nggak Lewat Jembatan Penyebrangan Gitu Ya Meskipun Rutinitas mereka Pasti capek Lelah Dari pagi Ada yang menempuh Pendidikan Ada yang menempuh Kerja Setiap hari Gitu Ya Semua orang Capek lah Tapi Kalau kita Menurutin Kemauan kita sendiri Ya dampaknya Juga negatifnya Banyak Untuk orang lain Gitu Teman-teman Oke Gitu aja Teman-teman Hari ini Gue nge-vlognya Ya Bukan nge-vlog sih Nyoba action cam aja Kalau teman-teman Suka Silahkan di subscribe aja Biar Kita sama-sama Membangun Cara berpikir positif Dalam berkendara Di Indonesia ini Dan Link-link yang tadi Sempet Gue ulas Di awal video Nanti linknya Gue kasih semua Kalau mau nanya Nomor WA nya Juga ada Di Langsung Teman-teman Komentar aja Gak usah sungkan Teman-teman Pasti Insya Allah Gue jawab Semuanya Gitu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Siang Sore Dan malam Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Subtiri